Jangan lupa like, share dan subscribe ya Mama Sujani itu adalah putra keempat dari K.H.M.B.Zali dan Haji Hasipid Orang tua dari Mama K.H.M.S.Jani ini asalnya bukan dari Bandung tapi dari Cirebon Namun ke Bandung dan akhirnya Mama Sujani pun melanjutkan pendidikannya di Bandung Kemudian Mama Sujani itu dipercaya sama orang tuanya untuk melanjutkan suara-suara agama Islam Kemudian beliau disantrenkan di penyawungan Beliau belajar agama-agama Islam menekuni agama-agama Menekuni pendidikan-pendidikan yang berpusat kepada keislaman, dakwah Seperti itu Dan untuk kelebihannya itu Mama Sujani Mama Sujani itu adalah sosok orang yang lebih mengedepankan akhlak Yang lebih mengedepankan akhlak Jadi beliau tidak pernah ketika melanjutkan pesantren beliau tidak pernah yang namanya membentak santri Yang namanya memukul santri Itu tidak pernah dilakukan oleh beliau Karena beliau sangat menghormati santri itu tersendiri Santri memang wajib menghormati gurunya Tapi guru pun harus menghormati muridnya santrinya seperti itu Dan beliau sangat mengungjung-jung tinggi akhlak seperti itu Dan sampai detik ini pun dilanjutkan oleh para putra Oleh para mantu-mantunya seperti itu Jadi disini itu Aljawami itu sangat mengedepankan bahwa santri itu harus diistimewakan Seperti itu Untuk pemikiran tersendiri Jadi secara ini tidak ada ya Secara khusus tidak ada Mama Sujani mencetuskan semua pemikiran Namun mungkin pemikiran-pemikiran Mama Sujani ini Mama Sujani ini lebih tertuang ke dalam tulisannya Selain dari syiar membeli lisannya Juga melalui tulisan-tulisannya Banyak beberapa kitab yang telah ditulis Oleh Mama Ahmad Sujani ini Yang pertama Kitab Risalah Doa Yang kedua Kitab Irsyadul Awam Nah itu Kitab Irsyadul Awam juga Sampai 7 jilid Sampai 7 jilid Dan isi dari Kitab Irsyadul Awam itu Kita membahas tentang pertama Usuuddin Asal-asalnya agama Kaitah-kaitah agama Dan gue pikir Tata-tata cara Tata-tata cara dalam beribadah Tata-tata cara dalam Beribadah Selanjutnya dalam Sedul Awam juga Jelaskan tentang Tesawuf Nah itu tentang Tesawuf Bagaimana kita mengelola Rasa yang ada di dalam hati kita Seperti itu Jadi lebih ke tertuang Dalam tulisannya Seperti itu Dan untuk secara khusus Secara khusus Pemikiran pribadi Beliau dalam Cikluskan pemikiran itu Tidak ada Namun lebih ke Dituangkan secara langsung Ya Kalau secara lisan Pasti ya Karena dari dulu Disini ada pengajian kanisan Ada pengajian kanisan Dan beliau yang mengisinya Dan kemudian Selain Melalui Lisan pun Beliau menolakannya Dalam tulisan Jadi karya-karya tadi Dan juga ada Kitab Nyaroban Nyaroban di dunia Jadi Di dalam kitab itu ya Menuliskan Dituliskan Kedudukan kalimat ini Seperti apa Atau Kalimat ini itu Fungsinya jadi apa Jadi Membahas tentang struktural Bahasa Arab Seperti ini Untuk Pensitusan MUI itu Saya sendiri Memang ada kontribusi Jadi Sejak dulu itu Disini Di persen remin itu Tempat berkumpulnya Para ulama-ulama Jadi Dari berbagai Jawa Barat Menjuru Jawa Barat Bahkan Dari luar Jawa Barat Sering berkumpul disini Nah ketika Perkumpulan Ibu Mama Ahmad Sudah itu Mencetuskan Untuk Bagaimana kita Membuat MUI Kalau Bahasa dulu itu Bukan MUI Apa saya lupa Bahasnya Amun Ada perubahan Jadi MUI Di dalam Bahasa Indonesia Jadi Majelis Selama Indonesia Nah memang Ada Ada keterkaitannya Bahkan Mama Sudjai itu Adalah Salah satu Plokornya Yang memplokori Bahwa Harus terbentuknya MUI Di Jawa Barat Seperti itu Dan selanjutnya Hubungan-hubungan itu Bahkan Mama Sudjai pun Di dalam Ya di dalam Cerita Turun Kemurun Sering Berdakwah Bersama Soekarno Seperti itu Sering berdakwah Bersama Soekarno Nah dalam Berdakwahnya pun Mama Sudjai tetap Menggunakan Bahasa Sunda Ketika berdakwah Bersama 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 Soekarno Seperti itu Seperti itu Pasaran ini Sebelum Mama Mama Sudjai ini pun Sudah ada Jadi Mama Sudjai Melanjutkan Kiprah Dari orang itu Seperti itu Melanjutkan Perjuangan Dari Kihaji Muhammad Al-Ghazali Yaitu ayahnya Dan Mama Sudjai Melanjutkannya Seperti itu Dan sekarang Pada tahun ini Sampai saat ini Dilanjutkan oleh Putraannya Yaitu Kihaji Maman Eo Kihaji Imam Jadi Turun-temurun Turun-temurun Diturunkan Dan Mama Sudjai itu Lebih ke Bukan mendirikan Tapi Melanjutkan Santren Melanjutkan Perjuangan Dari ayahnya Kihaji Maman Al-Ghazali Disini Amalan-amalan itu Dilakukan setiap Subuh Kamis-Subuh Hari Kamis Setelah Selat Subuh Disini Rutin Dan Santri pun Wajib Mengikutinya Bacaan-bacaan Istiqosa Bacaan Ayat-ayat Hirit Dan Bacaan Ayat-ayat Rizki Itu Harus diikuti oleh Santri Dan itu Menjadi rutinitas Setiap Kamis Seperti itu Dan Kalau malam Jumatnya Itu Marhaba Jadi Untuk Katakanlah ritual Ritual khusus Di dalam Persantren Disini Lebih ke Istiqosa Ayat-ayat Khirij Sama Ayat-ayat Rizki Dan itu Dilakukan pada Kamis Setelah Selat Subuh Ayat-ayat Selamat menikmati